Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan sebuah paket nih guys Paketnya ini lagi rame banget guys, lagi viral banget Di Instagram, di Youtube, dan di grup-grup komunitas itu lagi rame banget nih guys Lagi hype banget Hot Wheels yang satu ini nih guys Mungkin teman-teman juga udah liat dari thumbnailnya Nah, jadi ini dia paketnya guys Nah, ini dia paketnya Ini saya dapet dari Instagramnya Gorgoshop nih guys Sini ada tulisannya, Gorgoshop gitu dia guys ya Nah, jadi langsung kita unboxing aja kali ya guys ya Ini paketnya, ini dusnya pake Lotka gitu guys Langsung kita buka aja guys Tapi sebelum itu, seperti biasa, teman-teman yang baru gabung Jangan lupa buat subscribe dulu channel Ferdinand Dan di-like dulu video ini guys, oke? Thank you guys Langsung aja kita unboxing nih guys Ini ada segel fragile gitu nih, warna merah Kita buka Mantap Jadi, teman-teman udah tau lah Pastinya ini isinya tuh flying custom guys ya Disini saya serok beberapa nih Kita buka aja langsung Dan ini kemarin viral banget nih guys Ini masuk di gantungan Apalagi si Datun 510 Skyline R30 Sama Mini Cooper S tuh guys ya Yang warna kuning tuh tuh Wah, itu jadi inceran banget sih Cuma seperti biasa guys Ini di Bali Belum masuk guys ya Atau mungkin nggak masuk juga Tapi sih, saya denger rumor-rumornya tuh bakal masuk sih guys ya Katanya Beberapa teman-teman di komunitas Ada yang bilang bakal masuk ke Bali guys Mudah-mudahan segera masuk guys ya Supaya saya bisa bikin video huntingnya lah Oke, ini udah kebuka nih guys Kita buka lagi Oke, nah itu dia guys isinya Disini ada beberapa Kita keluarin satu per satu guys ya Kita buka Ini dibungkusnya pisah-pisah guys Ini satu disini Nah, pertama disini saya dapet apa guys Kita kupas dulu deh Teman-teman siapa nih yang di kotanya udah masuk flying custom Boleh komen di bawah guys ya Atau belum masuk juga Boleh komen di bawah Kalau kita senasib guys Nah, jadi ini dia Pertama disini saya dapet si audacius nih guys Ini audacius ini fantasy atau real card guys ya Teman-teman yang tau boleh komen di bawah Disini sih di kartunya ada lisensinya gitu guys Tapi nggak entahlah Ini fantasy atau real card Sepertinya sih fantasy guys ya Teman-teman boleh komen di bawah guys ya Ini di pickingnya pake bubble wrap guys Bagus Jadi nggak rusak kartunya nih Kartunya juga masih super mulus Kita lihat guys disini Kartunya unik guys ya Ini kartunya eye-catching banget Kalau teman-teman liat di gantungan Di Alfamart atau Indomaret Pasti langsung buru-buru Ngeliat ini dulu guys Nah, jadi ini dia dari mix pertama guys ya Ini mix yang ke satu Untuk di 2020 ini Dia itu ada si Kita lihat dulu guys ada apa aja Disini ada Nissan Skyline RS KDR 30 Ini R30 guys ya Ini R30 guys ya Dia warna biru Kemudian ada Custom 72 Chevy Louve Ada Copacomaro Ada Tiber Custom 69 Volkswagen Squareback Dan juga Audacious ini sendiri Kemudian ada 68 Nova Kemudian ini nih guys Yang jadi Primadonna Di mix satu ini Yaitu si 71 Datsun 510 guys Ini yang warna orange Mantep banget guys ya Nah, disini kartunya masih pake logo Hot Wheels yang lawas gitu Jadi dia unik banget di kartunya nih guys Disini juga ada logo yang udah barunya sih Di pajak kiri sini Disini ada tulisannya Ultra Cool Toys Inspired by Hot Wheels Heritage of Speed Power, Performance, and Fun Ada tulisannya gitu guys Dan disini dia Kart Indo guys ya Udah masuk Indo resmi nih Ada sticker SNI-nya Disini tulisannya 2019 Metal guys Jadi dia baru lilis di 2020 guys ya Disini ada lisensi gitu Ada Ford, GM, Nissan, dan juga Volkswagen Ada logo Metal disini Dan disini ada kayak sebuah tag gitu guys Entah ini tag dari mana juga Saya kurang tau guys Jadi itu dia Untuk bagian belakang sini Dan disini ada gambar si Audacius-nya nih guys Dengan ada tulisannya Audacius Oke, jadi itu dia Nah, jadi ini nih guys Mantep guys ya Dari packing-nya ini Saya suka banget sih Warnanya tuh kayak mencolok banget gitu guys Di depan sini kembali ada si logo Hot Wheels yang lawas gitu Dengan ada logo Metal di bawahnya Dan ada untuk usianya disini 3 tahun ke atas Dengan ada gambar si Audacius-nya Kayak lagi ngebut gitu guys ya Sampai ada kayak bayangan-bayangan gitu ke belakang Ini dia mobilnya warna ungu guys Disini tulisannya Flying Custom Ini yang unik itu dari tulisan Flying Custom ya guys ya Ini ikonik banget nih dari Hot Wheels Sudah dari dulu banget Di pakenya Ini tulisan Flying Custom yang ini Sekarang warnanya merah guys Kemudian kayak ada garis gitu Ini mirip sama bendera Belanda guys ya Merah, putih, biru gitu Panjangnya disini guys Nah di bawah sini Polos gitu Sulisannya Audacius Ini font-nya juga keren nih guys Nah jadi itu dia Untuk di bagian mobilnya Ini kerennya itu di bagian bannya guys ya Disini dia masih pake ban Black Wall gitu Nah itu dia Mungkin dia supaya kayak ada unsur-unsur vintage gitu guys ya Karena dia juga masih pake logo Hot Wheels yang lama nih Masih kayak gini bentuknya Kemudian dia juga pake ban Black Wall guys Keren guys ya Ini mungkin kita review dulu dari mobilnya Dan sorry ini gak bakal saya lus guys ya Jadi kita review-nya dari dalam blisternya aja guys Nah jadi ini mobilnya guys Dia si Audacius ini dia warnanya ungu Ungunya metallic gitu Kayak ada glitter-glitter gitu guys ya Mantep banget sih Dan juga dia ada kayak dekal gitu guys Dekal kotak-kotak stripping gitu guys ya Warna putih dan juga biru guys Untuk di bagian kacanya dia warnanya biru Biru transparan Dan dekalnya juga ada di depan sana guys Di bagian hood depannya Ada dua stripping biru dan putih Kemudian didasari dengan warna hitam guys Nah itu dia guys disana Jadi itu dia guys ya Untuk di bagian base-nya dia plastik pastinya Dan juga bahannya plastik guys Karena ini bukan seri premium Ini kayak special card gitu lah guys ya Kita nyebutnya Dan disini gak ada detail lampu depan Dan juga lampu belakang guys Dia gak ada detailnya guys ya Itu dia Polos Gak ada detail guys Kita lihat di bagian base-nya sekarang guys Untuk di bagian base ini Dia udah pake logo hoodwills yang baru sih guys ya Dia gak ngikutin yang lama Disini made in Malaysia Disini tulisannya 2002 13 metal guys Ada namanya Audacius Threadmarks Dan juga kayak ada kode-kode gitu guys Kode yang biasanya ada di base hoodwills Dia cukup detail sih guys ya Di bagian bawah sini Dia kayak ada detail asnya Dan juga kayak besi-besi panjang gitu guys Sampai ke belakang sana guys ya Dan juga Dia revetnya dua kali ini Di depan dan di belakang Dan untuk di bagian lips depan sini Dia kayak ada Geri-geri-geri gitu guys ya Ada garis-garis gitu Kanan dan kirinya Mantep guys Keren banget nih Dan ini untuk kali ini Saya belum lus dulu guys Karena saya belum punya dobelannya Seperti biasa Kalau AF itu biasanya Yang dilus itu Kalau udah ada dobelan guys ya Nah jadi untuk video kali ini Belum saya lus dulu guys Mungkin ke depannya Bakal saya bikinin video Ngelus juga guys ya Siapa nih yang setuju Boleh komen di bawah guys Nah jadi itu dia Untuk mobil yang pertama Saya serok si Audacius ini Kita pinggirin dulu guys Sekarang kita buka lagi Yang mobil berikutnya guys Disini ada satu lagi nih Ini dibungkus sama Bubble wrap juga Ada tulisannya nih guys Fragile security seal Kita kupas aja langsung guys Ini dia Jadi dibungkus Pake bubble wrap hitam gitu Satu persatu guys ya Jadi aman lah Nah ini dia Berikutnya disini Saya dapet si 68 Nova nih guys Ini yang warna hijau nih Mantep sih Kita pinggirin dulu Bubble wrapnya Saya dapet si 68 Nova ini Dia kayak Nungging gitu guys ya Posisi mobilnya Dan jadi untuk Kartnya keseluruhan Masih sama guys Cuma beda di bagian Gambar sini Belakangnya Dan juga di bagian Namanya pastinya guys Kalau yang ini 68 Nova guys ya Dan dia ngikutin Semua kartnya tuh Mobilnya apa Kemudian di gambar Belakang sini juga Nyesuaiin dengan Gambar mobilnya guys Disini dia 86 Nova guys Mantap Nah jadi masih sama Mungkin kita langsung Review aja ke bagian Mobilnya guys ya Dan ini juga Saya reviewnya dari Dalam blisternya guys Disini dia juga Warnanya metallic gitu guys ya Warna hijaunya Mungkin dari semua seri Yang flying custom Kali ini dia Semuanya metallic Warnanya guys Kayak ada glitter-glitternya gitu Nah temen-temen Bisa liat di kamera Disana kayak ada Glitter-glitternya guys Kalau karena cahaya Dia berkilau guys ya Mantap banget Dan disini dia Colorwaynya warna hijau Dengan kuning guys Ada hijau tua Di bagian Warna bodinya Kemudian ada warna hijau muda Di bagian decalnya guys Dia ada stripping kuning Juga gitu guys ya Dan ini detailnya Mantap sih guys Dia sampai depan sana detail tuh Ada kayak titik-titik besi gitu Kemudian ada lampusannya Di depan sini Dia detail juga Dan di belakang juga detail nih guys Cuma dari tadi Saya belum nemu Yang ada detail lampunya guys ya Karena memang Dia udah detail Di bagian samping Dan cup depan sih Jadi Hot wheels memang gitu guys Jadi dia gak kasih detail Di bagian lampunya guys Dan ini uniknya Mobilnya agak nungging gitu guys Ini kayaknya Mobil 68 Nova Pertama saya mungkin Jadi itu dia Untuk di bagian Grill depannya Dia nyambung Dari bagian base-nya Yang berbahan plastik Ini guys Warna chrome gitu Itu hati-hati guys ya Kalau teman-teman lulus Dan kemudian teman-teman Sering pegang-pegangin gitu Apalagi tangannya keringetan Dia bakal luntur guys Mungkin teman-teman Udah banyak nih Yang hot wheels-nya dilus Kemudian banyak yang luntur Jadi Begitulah Jangan sering dipegang guys Kalau udah dilus Nanti dia bakal luntur Warna chrome-nya guys Dia disini Bannya masih sama Velak-nya juga masih sama Dia bannya black wall gitu Sama seperti Audacious ini yang tadi Nah itu dia Di bagian atasnya Dia gak ada dekal Dan Ini di bagian kacanya Sekarang dia warnanya dark smoke Dengan interiornya Yang warna hitam guys Udah Kalau yang ini Dia warna hitam juga guys Interiornya Disini juga warna hitam guys Disini disana Made in Malaysia Ada logo hot wheels Sangat kecil Dan gak ada tulisan 86 nova-nya guys Dia gak ada namanya Di bagian base-nya Ada copyright metal Kemudian ada kode-kode lagi Di bawah sana guys ya Ini detailnya mantap sih Nah teman-teman bisa liat disana Detail as-nya Dan besi-besi gitu Banyak banget Dibikinnya detail guys Dan juga disini Gak ada detail knalpotnya guys ya Entah knalpotnya ini kemana Nah jadi itu dia Mungkin review singkat Mengenai si flying custom ini Dan paket saya Yang ada datsun dan minicopernya Itu belum nyampe Jadi guys ya Di video kali ini Jadi saya baru review Si audacius ini Dan juga si 68 nova guys Jadi yang di thumbnail itu Itu hanya clickbait guys ya Tapi saya memang Beneran udah order sih guys Cuma belum nyampe aja Mungkin bakal saya review juga Di video berikutnya guys ya Mungkin nanti bakal saya bikin Lusuknya juga Ini dari gorgoshop Saya serok 2 peaches guys Ini apakah ada lagi hot wheelsnya Gak ada guys ya Jadi itu aja Oke kita pingin aja boxnya Nah jadi Di video kali ini Saya baru kedatangan 2 nih guys Untuk si flying custom ini Semoga nanti saya bisa lengkapin guys ya Ini disini ada 8 mobil nih Disini ada 8 mobil Di mix pertama ini Kemudian di mix kedua Itu juga ada 8 mobil guys Disitu ada si Mini Cooper S Itu guys yang warna kuning Yang jadi inceran banget tuh guys Nah Jadi mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Jadi kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di like Comment Share Dan juga di subscribe Pastinya guys Saya channel Seng Ferdinand Oke guys Thanks for watching See you on next video Bye 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 bye